Intro Program vaksin 1 juta sehari di Tanah Datar terus berlanjut sampai saat ini. Hingga 1 Juli 2021, tercatat sebanyak 9.262 orang yang telah mendapatkan vaksin COVID-19. Pencapaian vaksin secara bertahap oleh Pores Tanah Datar telah dimulai sejak 14 Juni hingga 26 Juni lalu, dan telah terrealisasi sebanyak 4.673 orang. Sementara untuk pencapaian program nasional guna mendekan laju penyebaran COVID-19, sudah terrealisasi sebanyak 4.589 orang. Pores Tanah Datar juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, membentuk 18 gerai vaksin yang tersebar di 14 kecamatan. Gerai vaksin tersebut melayani masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi. Guna menekan laju penyebaran COVID-19, khususnya di Kabupaten Tanah Datar, mulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021, Kepulauan Indonesia, TNI, juga mendukung percepatan vaksin nasional khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Kita telah memvaksin kurang lebih 4.589 orang. Total keseruan warga wilayah hukum Pores Tanah Datar, dari tanggal 14 hingga tanggal 1 Juli 2021, kurang lebih 9.262 orang. Sementara untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang lebih luas, masyarakat dihimbau untuk mau divaksin dan tetap menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Demikian laporan Erika Yulindra Marta, TVRI Sumatera Barat.